Teman-teman lope-lope Coba bayangin Kalau seandainya Melda Posisinya berada di teman lope-lope Posisi hamil Terlantar di jalanan Ya Allah, Ya Rob Dengan kondisi keluarganya Kasian, keluarganya tidak mampu Teman-teman maaf Kasian disana Ini taruh di rumah Kalau Melda taruh di dalamnya Kalau yang ini Kipas-kipas itu Melda, makan Habis ini ke puskes mas Nare dok Suruh makan kare dok dulu Buat Melda makan Nah, teman-teman Ini Melda mau taruh di dulu ke puskes mas Dikasih vitaminnya Bayinya, kasian Tuh, Meldanya duduk Bisa lah Ciao, kes mas Pertetikanger Bisa, das Bisa Tuh Bisa 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 Dihalah Tuh dijaburin sama jinsos Alhamdulillah Wa syukurillah Wa nimadillah Sekarang kita berada di UPT Rumah Singga Dina Sosial Kabupaten Cirebon Tadi saya transit dulu Ke Puskesmas Dinkes Kabupaten Cirebon Puskesmas Kalimaro Dikasih vitamin Dan dikasih Ini gak usah khawatir ya Bahwasannya Dinkes Kabupaten Cirebon Dan Dina Sosial Kabupaten Cirebon Selalu cepat menanggapi ODGJ Yang terlantar di jalanan Ini dikasih vitamin Nah dua biji Vitamin sama Ini apa sih namanya Pokoknya Vitamin buat penguat lah Obat hamil lah pokoknya ini Dan sekarang saya ditemani Dengan saudara kita Yaitu kepala UPT Rumah Singga Dina Sosial Kabupaten Cirebon Pak Syarifuddin dan jajarannya Ada Pak Rizky Ada Pak Adek Ada Pak Febri Ada Pak Deden Ada Bu Ella Pak Idam Ada Pak Didi Dan sekarang saya ditemani dengan beliau Kepala Ini kita cari Cari jalan keluar Supaya si Melda itu diterima keluarganya Dan disana ditangani sama Dina Sosial DKI Jakarta Karena apa Terlantarnya di Kabupaten Cirebon Hamilnya beberapa kali di Kabupaten Cirebon Dan ini mungkin akses yang terbaik Untuk si Melda Mudah-mudahan diterima sama Dina Sosial DKI Jakarta Kita langsung saja dengan Pak Syarifuddin Monggo Bapak Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Amal Disini saya selaku UPT ya Menerima dengan baik Saudara Melda Tapi secara SOP Nanti kita estafet Kita lihat dulu data E-Melda Kalau datanya benar-benar lengkap Nanti saya kirim ke DIN Sosial DKI Jakarta Semuanya Kita tempuh sesuai dengan SOP Ketika SOP-nya sudah jelas Sudah nyata Baru kita kirim ke pihak keluarga Mangga barangkali Ada taman dari Mas Rizky atau Mas Adek Terima kasih atas waktunya Pak Kepala dan Mas Amal Mungkin nih saya melihat Imelda juga sangat kasian ya Dengan kondisi yang dikhawatirkan mengandung lah Ada isi anaknya ya Nah dikhawatirkan juga Ketika kabur atau melepas ya Terlepas si Imelda nya keluar lagi Takutnya Ada orang lain juga Mungkin buat temen-temen yang melihat ini Ya simpatinya ya Empatinya juga terhadap WDGJ harus ditingkatkan lagi Karena dia juga manusia Kita harus memanusiakan manusia dengan baik Nah mungkin itu saja Ya untuk Ya terima kasih ada Pak Kepala dan Mas Amal Ya kalau Saya sendiri harapan ke depannya Kalau itu Imelda Ya bisa kembali lagi ke keluarganya Karena kasihan juga Di sini Sudah beberapa lama Eh malah hamil lagi Bahkan gini Kita dapet laporan dari Pak Kepala Tadi Dia itu pernah ditangkap Sama Tadol Pente Ceritain itu Gimana Ya awalnya itu Lagi Ya biasa lagi ngamennya Di Lampu Merah Itu tertangkap tuh Di Lampu Merah Sumber Di situ Sama si cowoknya juga Itu yang berdua itu Si Rizky sama Mangkus Ya Ya kepergok lagi ngamen lah Biasalah Nah itu langsung dirintus Sama Pol Pepe Karena Ya membahayakan juga Di jalan raya kan Jadi Bawa ke sini Di rumah singgah Sempat cerah Sampai dimarahi Sama Pak Kepala Pol Pepe Tapi ya Mau gimana lagi ya Ya orang yang seperti ini Susah Kabur lagi Nah makanya ini Ya Ya lumayan juga Ini harus Kasus kayak gini Harus tepat Dituntaskan ini Kasian Soalnya dia perempuan Terus Tuna Wicara juga Sempat Berarti udah berapa kali ya Mas Amal ya Tiga kali mengandung Tuh Ya Jadi ya Rencana kita ya Besok Insya Allah Sesuai SOP Apa ya Kita laksanakan Ke Duk Capil dulu Untuk mengetahui identitas Realnya Nah baru kita Pulangkan ke Keluarganya Dan Ke dinosaur Kait juga sana Di Dinsos Jakarta Baik Baik saya lanjutin Jadi gini Apa sebabnya Kita langsung Ke Capil Nah ini Kadang bikin pertanyaan Semua Pak ya Mas Mas Amal kan Pernah Sama Orang Dinsos Nganterin Si Melda Pihak Keluarganya Nah ini kita Jadi pembahasan juga Pak ya Ini teman-teman Jangan sampai kita Salah Pendengaran Ataupun Salah Kaprah Bahwasannya gini Memang Dulu pernah Kita pulangkan Saya sama Mas Rizky Dan Mas Pebri Pak Kepala Terumahnya Saya serahkan Ke pihak keluarganya Ke orang tuanya Ibunya Dan ibunya Tinggalnya Mohon maaf Seribu maaf Di pinggir jalan Itu ditambal ban Punyanya PU ya Nah setelah dipulangin Saya serahkan Jangka dua minggu Apa tiga minggu Si Melda Kabur lagi Dan yang bikin Saya salut Sama Melda Meskipun Dia Tuna Wicara Tapi daya Ingatnya dia Kaburnya Dari Jakarta Datangnya Ke Jerbon Lagi Nemuin siapa Nemuin Dua orang itu Pacarnya lagi Pak Kepala Yaitu Mangkus Dan Si Rizky Ketemu lagi Nah ketemu di Gebang kemarin Takpisahin Sama saya Kumpul lagi Takpisahin lagi Sama saya Menurut orang Itu hamil Pas terpisahin Sama saya terakhir Itu Posisi dia Lagi hamil Makanya Ini Nanti kita Memulangannya Pemulangan tersebut Kita gak langsung Ke orang tuanya Jadi ikutin SOP Apa yang di Pak Kepala Bicarakan tadi Terkait tentang ODGJ Ataupun OT Kita Bener-bener Apa yang SOP yang ada itu Harus dijalankan Contoh Si Melda Ini terlantarnya Di Kabupaten Cerbon Nah Dan Alhamdulillah Ini ditangani Dengan baik Diterima dengan Baik Sama UPT Dinasosial Kabupaten Cerbon Nanti Dinasosial Kabupaten Cerbon Akan estapet Ke Dinasosial DKI Jakarta Sesuat dengan Alamat lah Betul Sesuat dengan Alamatnya yang ada Betul Karena Si Melda tersebut Orang tuanya Berdomisili di Jakarta Berarti itu Pak Hamil Begitu Pak Jadi sebenarnya Si pelakunya itu masih sama ya Orangnya itu itu aja Pelakunya masih sama Orang-orang itu aja Makanya Saya bingung Ini Ya mudah-mudahan Bukan miskomunikasi Apa miskomunikasi Saya juga kurang paham Kemarin Saya nepon ibunya Melda Mas Saya harus gimana Saya omong Bu sabar Ini ujian ibu loh Ya Secara Ini akan SOP nya Kita kan Tahu sendiri kan Kalau Sudah kejadian Seperti ini Otomatis Kembalinya ke Pemerintah Nah Semuanya itu Akan dikembalikan lagi Ke pihak keluarga Ketika nanti Pemerintah akan Menyerahkan ke Pihak keluarga Nah Ketika keluarga Menolak ini Nah itu Buat PR Buat PR semua Betul Semua pemerintah Semua lembaga Betul Ketika sudah Saling Terikat Antara Dinsos Kabupaten Serbon Dengan Dinsos Yang ada di Jakarta Sudah nyambung Semuanya itu Sudarananya mereka Betul Rananya mereka Dinas sosial Yang ada di Jakarta Betul Maka mau di Berikan kemana Kepan di mana Silahkan Ketika Keluarganya Tidak terima Sementara Di Dinsos Kabupaten Serbon Sudah Sedemikkan rupa Dengan Dibantu Mas Amal Sampai Si Melda ini Bisa terurus Sampai ke Dinsos Di Jakarta Mudah-mudahan Nanti disana Kita Mendapat Kemudahan Bisa ketemu Dengan keluarga Terus Dinas sosial Yang ada di Jakarta Menerima Semua Administrasi Termasuk Kependudukannya Jelas Ketika Kependudukannya Jelas Kemungkinan disana Juga akan Cepat Untuk bisa Ketemu dengan Keluarganya Mungkin itulah Yang Saya sampaikan Saya ungkapkan Ketika nanti Kita Melanjutkan Perjalanan Sampai ke Jakarta Tentang masalah Capil itu Untuk penguatan Penguatan Untuk memasuk Ke Dinsos Yang di Jakartanya Aja Betul gak Pak Cek Biometrik Ketika datanya Sudah jelas Sudah ada Namanya Melda Terus Pokoknya Lengkap lah Dengan keluarganya Baru kita Kirim Ke Jakarta Supaya Kasian ini Bisa ketemu Dengan ibunya Bisa ketemu Dengan keluarga Yang disana Jadi gini Tadi laporan Dari Dinkes Puskesmas Kalimaro itu Laporan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kalimaro itu Dia itu Hamil 16 minggu Berapa bulan Tuh Bisa 7 7 Berarti 3 bulan jalan Antara 3 bulan jalan Soba Melda Bangun Berdiri Bangun Berdiri 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 Tuh Tapi rata ya Tuh Ininya diginiin Jangan Jangan Lemes 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 Tuh Tuh Iya kan Jangan ditahan Jangan ditahan ya Kurang lebih 3 bulan lah Kurang lebih 3 bulan Apalagi ini kita sudah Test pack Ini akurat Mudahkan si Melda ini kan Yang keberapa kali di UPT Rumah Singgah Mungkinnya mas yang pernah Pernah kita tangani juga Dengan keadaan yang sama Sudah hamil Hamil lagi sekarang kan Begitu Mudah-mudahan si Masalahnya dan Semuanya Apa sih Diselesaikan Maksudnya terselesaikan Dengan Dengan baik gitu kan Dari kita juga Dari Dina Sosial Kabupaten Terutamanya Rumah Singgah Memfasilitasi Dan juga Membantunya gitu ya Pak Membantunya untuk Menyelesaikan masalahnya Melda Sampai kuntas ke Dina Sosial DKI Jakarta Mungkin Nanti mungkin ya Lebih baiknya sih Sebenernya misalkan itu Dipertemukan juga Dina Sosialnya Dengan keluarganya juga Pak Biar Jadi biar mengetahui gitu kan Jadi kita gak asal nyimpen Dan kita juga Detahui dengan Keluarganya terutama Orang tuanya gitu kan Jadi biar tahu bahwa Melda itu Bukan di Kabupaten Sirebon lagi Atau di wilayah Sirebon gitu kan Jadi udah ada di Jakarta lah DKI Jakarta gitu Udah mungkin gitu Mas Bahasanya Apapun SOP yang ada di negeri kita Jangan sampai kita dilanggar Patuhi Karena kita Manusia itu Manusia itu Apa ya Makhluk sosial Manusia itu makhluk sosial Gak bisa sendiri Nah maka dari itu Alhamdulillah ini diterima Si Melda tidur disini Besok kita langsung Tindak lanjut Bener gak Pak? Karena kalau malam Mohon maaf Semua orang tuh butuh istirahat juga Ya Karena bukan robot Seperti itu Baik Capil Baik Dinsos Baik Dinsos Baik Dinsos itu Butuh istirahat Karena bukan robot Mel tidur disini ya 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 Kamar Oh di kamar Oh di kamar Oh di kamar Tidur disini Tidur disini Disini gak boleh Disana berarti ya Nanti ya Disana Mana Melda mau dipulangi Pulang ibu ya Ia Gayanya Melda Ini Ngang 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 Ayo Bumil Bumil jalan jalan Pelik motor Bumil Ada setan Ada setan Mana setannya Mana Setannya Mana Irak amat Melda Ada tentalah Ada Oh di sini Oh Tentara Melda ini Takut tidur di rumah Karena dia itu Sedikit indigo ya Dia itu melihat yang aneh-aneh Makhluk astra yang ada di sini Makhluk goib ini Kata Melda di sini ada tentara Tentara bekas Londo di sini Nah ini Taruh di rumah Mungkin tidur di rumah Gak di UPT ini Dia takut Iya itu ngomong sendiri ya Ayo Ini teman-teman Melda takut tidur di sini Ini itu memang Banyak makhluk astralnya di sini Banyak yang nemuin lah di sini Rumah Belanda ini peninggalan Ya serem ya Jadi Melda tak tidur di rumah dulu Alhamdulillah Wasyukurillah Walimadillah Lakhulawala kuatailah Bilahil aliladim Jadi si Melda ini Tidur di rumah Sehingga dia gak mau Karena takut sama jin Dia itu ditakutin sama makhluk astral Nah Sambil nunggu pagi besok Mau tak bawa ke Dincos Jakarta Dia tidur dulu di rumah Dia tidur dulu di rumah Jadi estafetnya Dincos Kabupaten Cerebon Dan Dincos Jakarta Besok ya Ini istirahat dulu di rumah dia Pas-kipasan seadanya Melda ya Mudah-mudahan berkah Dan bermanfaat men Coba bayangin Kalau si Melda berada di posisi keluarga kita Dia hamil Hamil terlandar di jalanan Sedangkan kalau orang yang lagi hamil Itu butuh istirahat yang banyak Ini kasihan banget Ya Allah Ini masih di rumah Besok Kita bawa ke Jakarta Ke Dina Sosial Kabupaten Cerebon Terus Ke Dina Sosial Jakarta Karena kondisi keluarganya Kasian Sudah capek Ngurus Melda sebenarnya Meldanya aja Yang susah diatur Melda Melda